Dari gelandang serang sementara, Sandi Sute dan juga Rohit San sebagai defensive midfielder, gelandang jangkar penjaga keseimbangan. Ya, pada striker asal Kroasia ini, dan pelanggaran karena ada sedikit dorongan tadi dari Paktai. Tidak penguasaan bola, namun Evan Dimas tadi coba untuk menembus kesalahannya dengan merebut bola. Ada pelanggaran sepertinya yang terjadi. Ya, Evan bisa dikatakan ini dua pertandingan awal dia ya setelah mengalami cedera saat final SEA Games. Tidak pernah duduk ya, dan menampilkan wajah yang waswat. Ya, keceng. Begitu banyak orang menyebut main dan juga pelatih tentu saat ini. Kurniawan di Yulianto, sebuah awal karir yang baru tentu bagi dirinya sebagai pelatih kepala dan tidak mudah tentunya. Oh, baik sekali tadi. Satu-dua yang apik, ya berikan bola ke depan, namun offside sepertinya tadi posisi dari Markus Simic memang. Ya, Mota brilian sekali ketika menjadi pemantul, menggunakan wall pass dengan siapapun yang menjadi rekannya untuk bisa menyebut bola ke depan. Dan ini bisa menjadi salah satu kunci serangan. Kalten Atlantik Almeria juga, ini artinya pemain yang sangat bagus didatangkan oleh Persija. Ya, situasinya sebenarnya tidak menjadi jaminan ketika kita berkaca dari apa yang terjadi musim lalu. Kuan Thomas Kampasol yang pernah bermuat. Masih terlalu terbuka tadi ruang pertahanan dari Persija Jakarta, sehingga Petri Sitembi mencoba untuk melepaskan tembakan. Namun saat ini situasi counter tank, Rico dijatuhkan. Kapten dari Sabah FA, Wilson Batuil tadi, yang melakukan sedikit dorongan sepertinya. Biko mulai kembali mencoba untuk menunjukkan kecepatan untuk mencari rekan-rekannya di depan. Duel aerial kali ini mampu dimenangkan oleh Persija. Dan Evan Dimas saat ini mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan dari tonci kepada Markus Simic, pelanggaran lainnya terjadi. Mark Taishu tadi, yang berduel dengan Simic. Berikan hadiah tangan bebas kecuali Persija Jakarta. Ya, karena memang ada sedikit dorongan ya, pelanggaran ya. Tadinya kita menyangka tonci akan bermain sebagai fullback kiri ya, tapi kita melihat pergerakannya yang lebih banyak di tangan lapangan. Oh, berbahaya saat ini kesempatan! Oh, sebuah momen yang berbahaya tadi! Sepakan dari Evan Dimas, hampir saja menjebol kawang dari Sabah FA, namun sepertinya masih belum beruntung, dan kali ini ada protes sepertinya. Toba untuk langsung bermain cepat tadi, bikin tidak siap, Rico. Momentum saat ini, dimiliki oleh Macan Kemayoran, untuk bisa mengganggu kembali pertahanan dari Sabah FA. Evan Dimas, yang akan menjadi pelayan bagi rekan-rekannya yang sudah menanti di kotak penalti. Dutra, Rijutomo, Marko Mota, semua naik ke dalam kotak penalti dari Sabah FA. Bersama dengan sang target man tentu, Markus Simic. Ini situasi yang tentu diincar oleh para pemain persediaan Jakarta. Evan Dimas, angkat bola ke dalam kotak penalti. Dihalau tadi oleh Rawilson Batuil. Evan, kembali berikan bola pada Alphard Fatir. Terima kasih telah menonton!